Informasi berikutnya, Kepolisian Resor Purwakarta berhasil menangkap 3 orang pelaku pemerasan terhadap Kepala Desa di Purwakarta. Ketiga pelaku mengaku dari Warung Nusantara Divisi Humbas Mabes Polri, satu diantaranya merupakan Oknum Wartawan. Ketiga pelaku masing-masing Wawan Setiawan alias Ridwan, Erisuhendar, dan Endemulyana Aliuddin ditangkap Kepolisian Resor Purwakarta setelah melakukan pemerasan di dua desa berbeda di Purwakarta. Ketiga pelaku yang mengaku dari Warung Nusantara Divisi Humbas Mabes Polri ini menanyakan sejumlah program desa kepada Kepala Desa. Ketiga pelaku memaksa Kepala Desa untuk memberikan sejumlah uang jika ada program yang dirasa janggal dalam pengerjaannya. Untuk memuluskan aksinya, ketiga pelaku melengkapi diri dengan atribut yang berhubungan dengan Kepolisian. Namun berdasarkan kartu keanggotaan Warung Nusantara Divisi Humbas Mabes Polri yang dimiliki ketiga pelaku, Polres Purwakarta menyatakan ketiga pelaku merupakan anggota dari Warung Nusantara Divisi Humbas Mabes Polri. Namun karena menyalahgunakan mewenang dengan memeras Kepala Desa, ketiga orang ini pun lantas ditangkap. Polisi juga mengemankan barang bukti berupa baju bertuliskan turnback crime berlogo Mabes Polri, kartu keanggotaan Warung Nusantara, stiker-stiker Mabes Polri, satu unit mobil, serta sejumlah uang hasil pemerasan. Jana Pemerasan yang dilaksanakan oleh Oknong Wartawan dengan menggunakan atribut WN Warung Nusantara Divisi Humbas Mabes Polri. dilaksanakan hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 dan hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017. Korban, Kepala Desa Karamukti dengan Kepala Desa Cibodas. Akibat perbuatannya ketiga pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara, Iman Budiman melaporkan untuk NET.